Ya pemirsa, dunia pendidikan di Kabupaten Batanghari terbilang karut-marut. Bagaimana tidak saat ini berbagai persoalan muncul di permukaan. Di momentum Hari Guru 2021 ini, pemerintah Kabupaten Batanghari mencatat masih banyak guru sekolah dasar yang masih berpendidikan SLTA atau SMA Sederajan. Dalam rangkaian hari jadi Persatuan Guru Republik Indonesia di Kabupaten Batanghari pada Kamis 25 November, berbagai persoalan muncul. Persoalan tersebut yakni masih banyaknya guru di sekolah dasar yang masih berpendidikan sekolah menengah atas atau SMA Sederajan. Tidak hanya soal ijazah saja, ternyata di Batanghari, guru yang memiliki kualifikasi untuk menjadi kepala sekolah hanya 30%. Selain itu juga, pemerataan guru di Kabupaten Batanghari masih terjadi. Banyaknya guru yang mengajar di dalam ibu kota Morebulian ketimbang guru yang mengajar di daerah pedesaan. Menanggapi hal tersebut, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief membenarkan bahwa masih banyaknya persoalan pendidikan yang harus dibenahi. Saat ini dirinya akan fokus mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang masih buruk. Dikatakan Bupati, selain perbaikan dalam semua hal untuk pendidikan, dirinya akan memikirkan mengenai kesejahteraan guru honorer. Bahkan di tahun berikutnya akan membuka lowongan CPNS untuk guru honorer. Tidak itu saja, guru honorer juga memiliki peluang untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Lanjut Bupati, untuk guru yang masih belum sertifikasi, pemerintah Batanghari akan mendorong agar semua guru memiliki sertifikasi. Sebab jika semua guru memiliki sertifikasi, maka kemampuan dan kesejahteraan guru juga akan meningkat. Ini sudah jelas ya, jadi ada tingkatan tertentu, yang sertifikasi dengan tunjangan sertifikasi, kemudian yang non-sertifikasi dengan tunjangan non-sertifikasi. Tapi bagaimana kita dorong guru di Batanghari yang belum sertifikasi, bagaimana dia mendapatkan sertifikasi. Supaya pertama secara kompetensi dia meningkat, dan akan memberi mempaham kepada peserta didik, kemudian secara seteran juga dia akan menaikkan selerinya atau upahnya terhadap sertifikasi terutu. Langkah ini yang ke depan harus kita dukung dengan support anggaran, supaya meningkatan kompetisi ada.